Kita ke informasi lainnya saudara bakal calon wakil wali kota Solo Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan dipermasalahkan sejumlah kader PDIP karena mendadak direkomendasikan meski tidak mendaftar dan tidak mengikuti penjaringan bakal calon. Nama Bambang Nugroho didaftarkan DPC PDI Perjuangan Kota Solo Jawa Tengah ke KPU Solo sebagai bakal calon wakil wali kota, mendampingi petahana wali kota Teguh Prakosa dan sudah mengikuti tes kesehatan. Belakangan salah satu peserta penjaringan pilkada PDI Perjuangan Solo, Wawanto mempertanyakan surat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Namun ketika DPC atau ketua DPC PDIP Solo FX Hadi menegaskan tidak ada masalah dengan pencalonan Bambang Nugroho sebagai bakal calon wakil wali kota. Bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan ke KPU itu adalah surat rekomendasi dari partai politik untuk mendaptarkan ke KPU sebagai salah satu syarat. Nah kalau surat rekomendasinya sampai detik ini saja belum ada ya pasti ditolak dong oleh KPU untuk mendaftaran. Segala sesuatunya yang memutuskan itu adalah DPP partai terlebih kepada Ibu Wajah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai yang diberi oleh peserta Kongres namanya hak prerogratif. Jadi tidak ada kata tidak sah. Kalau saya nantar tahan Ibu Meka ada hologram, ada metera, ada sekjen. τη리ah away, ya di sebelumnya. Sampai jumpa di hari lebih banyak. Terima kasih.